Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Yordania dalam laga Pamukas Grup A Piala Asia U23 2024 pada Minggu 21 April 2024 malam. Untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024, Garuda Muda minimal harus meraih hasil imbang atas Yordania. Dilansir dari Tribun Kaltim.com, laga Timnas U23 Indonesia versus Yordania akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Nasher bin Khalifah Qatar pada Minggu 21 April 2024, yakni sekirap pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Laga Timnas U23 dengan Yordania ini diprediksi akan berlangsung sengit, sebab kedua tim akan habis-habisan dalam pertandingan penentuan nasib tersebut. Untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024, Garuda Muda minimal meraih hasil imbang atas Yordania. Sehingga Timnas U23 akan menjadi runner-up grup dan menemani Qatar yang sudah pasti lolos sebagai juara grup. Diketahui saat ini, Timnas U23 Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sumutara grup A Piala Asia U23 2024 dengan mengemas tiga poin hasil dua pertandingan. Sebelumnya, Rizky Rido dan kawan-kawan kalah 0-2 dari Qatar dan menang 1-0 atas Australia. Adapun Qatar telah memastikan diri melaju ke babak delapan besar dengan mengemas enam poin. Hasil itu didapatkan tuan rumah setelah mengalahkan Timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0 dan meneguk Yordania dengan skor 2-1. Untuk Yordania, saat ini masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan mengemas satu poin dari dua pertandingan. Poin yang sama juga didapatkan Australia yang kini duduk di peringkat keempat. Oleh karena itu, Indonesia dipastikan lolos jika mengalahkan Yordania. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!